Jaka Tingkir atau ditulis Joko Tingkir adalah pendiri sekaligus Raja Pertama Kerajaan Pajang yang berkuasa antara tahun 1568 sampai tahun 1582. Ia memerintah dengan gelar Sultan Hadi Wijaya dan berhasil mengantarkan kerajaannya menuju puncak kejayaan. Setelah berkuasa selama kurang lebih 15 tahun dan menjadi salah satu raja yang berpengaruh di Jawa, perjalanannya harus terhenti pada 1582. Kala itu, melekus perang antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadi Wijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, pada kesempatan ini, Neso TV akan menyampaikan asal-usul Jaka Tingkir atau Joko Tingkir. Dilansir dari Kompas.com Seperti biasa bagi sahabat Neso TV yang baru bergabung, dan jika sahabat Neso TV menyukai videonya, silakan tekan like, dan tekan juga tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis alias tidak bayar. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap Neso TV update video terbaru sahabat Neso TV akan selalu mendapatkan notifikasinya. Ketika lahir, Jaka Tingkir memiliki nama kecil Mas Karebet. Ia merupakan cucu Andaya Ningrat, penguasa kerajaan kuno di Boyolali. Andaya Ningrat atau Jaka Sanagara atau Jaka Bodo, konon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Raja Majapahit. Ketika Jaka Tingkir masih di dalam kandungan, ayahnya yang bernama Kembo Kenanga atau Ki Angeng Pengging, menggelar pertunjukan wayang dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Sepuluh tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dibunuh Sunan Kudus setelah dianggap memberontak terhadap Kerajaan Demak. Setelah itu, Jaka Tingkir diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir, yang tumbuh sebagai pemuda tangguh. Adapun guru Jaka Tingkir adalah Sunan Kalijaga dan selanjutnya Ki Ageng Selat. Mengabdi ke Demak, Joko Tingkir tercatat pernah mengabdi di Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Demak. Saat itu, ia diangkat menjadi kepala prajurit oleh Sultan Trenggono tahun 1505-1513 dan tahun 1521-1546 Raja Ketiga Demak. Berkat jasanya, Jaka Tingkir diangkat sebagai Adipati Pajang dan memiliki gelar Adipati Adiwijaya. Ia kemudian dinikahkan dengan Putri Sultan Trenggono, Ratu Mas Cempaka. Setelah Sultan Trenggono meninggal dunia, Kerajaan Demak mengalami pergolakan akibat perebutan kekuasaan. Kekacauan berhasil diakhiri setelah Joko Tingkir menyingkirkan area penangsang, keponakan Sultan Trenggono yang membunuh Sunan Prawoto, putra mahkota Kerajaan Demak. Secara otomatis, Jaka Tingkir menjadi pewaris tahta Kerajaan Demak. Ia kemudian memindahkan ibu kota Kerajaan Deman ke Pajang, yang terletak di perbatasan kota Surakarta dan Kartasura. Sejak saat itu, Demak sebagai Kerajaan Maritim pun dianggap runtuh dan jejaknya dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang. Memerintah mulai 1568 M dengan gelar Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir berhasil mengantarkan Kerajaan Pajang menuju puncak kejayaan. Pajang yang terletak di pedalaman pun sukses menjadi Kerajaan Agraris dengan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Bahkan, selama masa kepemimpinan Joko Tingkir, wilayah Kerajaan Pajang mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Meninggal dunia, pada 1582 M, meletus perang antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Ia dimakamkan di Desa Butuh, kampung halaman ibunya. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Putra Joko Tingkir, Pangeran Benawa, dan menantunya yang bernama Arya Pangiri saling bersaing untuk menjadi raja di Kerajaan Pajang. Terima kasih telah menonton!